Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita mau belajar matematika untuk kelas 1 tema 6 Ini di subtema 1 lingkungan rumahku Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar pengurangan 2 bilangan 21 sampai dengan 40 Di buku tema adik-adik ini ada di halaman 20 sampai dengan 23 ya Sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel Kak Rina dengan mensubscribe, klik loncengnya, like dan share ke teman-teman Dan supaya kita bisa saling berkenalan, adik-adik boleh tuliskan di kolom komentar asal sekolah dan dari kota mana Nah kita bahas ujian pembelajarannya dulu yuk Yang pertama, melalui fenomena sehari-hari yang dipilihkan guru, siswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari Yang melibatkan proses pengurangan 2 bilangan 21 sampai 40 tanpa teknik meminjam Dengan mengkaji cara mengurangkan 2 bilangan, adik-adik dapat mengomunikasikan hasil pengurangan 2 bilangan 21 sampai 40 tanpa teknik meminjam dengan benar Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring Saat sedang asik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu Tanya ibu, Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga Piring kita hanya 24, coba hitung banyak piring yang ibu pinjam Kata Dayu, baik bu, aku akan mencoba menghitungnya Piring yang digunakan ada 35, piring ibu 24 Kata ibu, coba tentukan berapa piring pinjaman Dayu menjawab, dengan mengurangkan 35 dengan 24 bu Ibu senang sekali Lalu menjawab, benar sekali Dayu Nah, cara menemukan jawabannya seperti ini ya adik-adik Di sini tadi, banyak piring yang dipinjam adalah 35 dikurangi dengan 24 Yaitu 11 Nah, perhitungan di atas, ini kalau kita menggunakan balok seperti ini Satu balok ini isinya adalah 10 Ini 10 dan ini juga 10 Ya, kemudian ini semuanya ada 35 30 dan yang ini ada 5 Ya, lalu kita mau mengurangi dengan 24 Tadi ini disilang 10, 20 dan ini disilang 1, 2, 3, 4 Sisanya berapa? Ini ada 1, 10 dan ada 1 balok Ya, 1 tumpuk balok 10 dan 1 jadinya 11 Atau kalau kita mau menuliskan dalam kalimat matematika Jadinya seperti ini Ya, ini namanya kalimat matematika penjumlahan dengan Memisahkan puluhan dan satuan Ya, 35 30 dan 5 satuan Dikurangi dengan 24 20 dan 4 satuan Kita mengurangi ya adik-adik Jangan lupa untuk pengurangan Kita mulai dari sebelah kanan Jadi, 5 dikurangi 4 Sama dengan 1 Lalu, 3 dikurangi 2 Sama dengan 1 Jadi, hasilnya 11 Kemudian berikutnya Bagaimana menghitung 28 dikurangi 12 Ini ada 2 balok Ya, 2 tumpuk balok Yaitu 10, 20 Dan ini ada 8 Ya, jadi kalau dicoret 1 Ini coret 2 Dikurangi 12 Jadinya sisa 10 Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadinya 16 Tapi, kalau kita mau menggunakan Penjumlahan dengan memisah puluhan dan satuan Jadinya begini 20-an 8 satuan Dikurangi 1 puluhan 2 satuan Kita kurangi dari sebelah kanan ya 8 kurang 2 Sama dengan 6 2 kurang 1 Sama dengan 1 Jadi, 28 dikurangi 12 Sama dengan 16 Mudah ya adik-adik? Sekarang kita praktek yuk Kita kerjakan latihan berikut ini 24 dikurangi dengan 13 Ya, ini dipisahkan dulu Puluhannya 2 4 satuan Lalu 13 Berarti satu puluhan 3 satuan Kita kurangi ya Mulai dari sini 4 dikurangi 3 1 2 dikurangi 1 1 Jadi, 24 dikurangi 13 Hasilnya adalah 11 Mudah ya adik-adik? Yuk kita lanjut 29 dikurang 15 Ya, kita pisahkan dulu yang 29 20-an 9 satuan Lalu 1 puluhan 5 satuan Kita kurangi ya 9 kurang 5 Sama dengan 4 2 kurang 1 Yang ini Sama dengan 1 Jadi, hasilnya adalah 14 Masih ada nih adik-adik 43 dikurangi 11 Nah, 43 berarti Empat puluhan Dan Tiga satuan Lalu yang sebelasnya Satu puluhan Satu satuan Tiga dikurangi 1 Berapa? 2 ya Lalu 4 dikurangi 1 3 Jadi, hasilnya adalah 32 Ya Oke, berikutnya 23 dikurangi 13 Ya, sekarang yang 23-nya Dua puluhan Dan tiga satuan Kemudian 13-nya satu puluhan Tiga satuan Ya Kita kurangi yang ini dulu Tiga dikurangi 2 Satu Dua dikurangi 1 Satu Sama dengan Oh adik-adik maaf Ini angka 3 ya Tiga kurang 3 Nol Maafin Karina ya Ini nol loh ya dek Nah Berarti hasilnya adalah Sepuluh Ya Oke Kita lanjut Masih ada satu lagi 24 Dikurangi 22 24 berarti Kalau kita pisah Dua puluhan Dan empat Satuan Satuan 22 Dua puluhan Dua Satuan Empat dikurangi 2 Dua Dua dikurangi 2 Nol deh Berarti hasilnya Dua ya adik-adik Mudah ya belajar matematika dengan Karina adik-adik Itu dia pembelajaran kita untuk kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir adik-adik Jangan lupa di subscribe Klik loncengnya Like dan share ke teman-teman lainnya Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik Dadah